Kata kunci dari keberhasilan e-learning itu adalah yang keempat ini Paling tidak empat hal ini Jadi empat hal ini yang sangat menurutkan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran blended learning Yang pertama ini terkait dengan kebijakan Itu yang pertama Jadi kebijakan ini menjadi starting point untuk penyelenggaraan VJJ ini atau blended learning Karena biasanya para pelaku yang terlibat Baik itu pengelola, baik itu pengajar, dosen, dan pengusur Jadi end user-nya mahasiswa itu atau siswa kita Mereka tidak akan berjalan, tidak akan melakukan tanpa ada satu kebijakan yang dihasil Kalau hanya sekedar oh blended learning itu bagus Bisa digunakan, membantu Itu penggunaannya sedikit harus seperti itu Tapi kalau ada hal yang sempatnya memikat, mewajibkan mereka untuk menggunakan itu Itu bisa Masif Banyak Dan saya mengamati sekarang di Indonesia Karena memang kecederungan pembelajaran blended learning Untuk pembelajaran daring ini semakin menguat Sehingga beberapa program ini sudah mengeluarkan kebijakan itu Mewajibkan para dosen ini untuk menggunakan Mungkin cerita sedikit di tempat kami Yang kedua ini berkait dengan infrastruktur ya Kemudian pembelian infrastruktur itu baik Akses internet Kemudian pembelian database Ya komputer Misalnya dilakukan perjur Misalnya komputer yang digunakan oleh masing-masing personal Baik dosen maupun mahasiswa yang juga sangat Dan menjadi faktor keberhasilannya Meskipun Kelihatannya Kalau infrastruktur yang sifatnya baik Persen itu Melatif tidak terlalu masalah ya Karena rata-rata kalau mahasiswa kita Barangkali Sudah memiliki komputer Karena memang sudah jadi budi Tuhan ya Segala macam kita Segala macam harus Koneksi itu juga sekarang saya pikir semakin baik ya Jadi dulu ketika jaman telepon dan instanlet Sudah maleret Banyaknya mahal gitu Tapi sekarang sifatnya kompetitif Semua pendor sudah menyediakan banyak aplikasi Koneksi sehingga jatuhnya ke user semakin mudah Apalagi di perguruan tiki sekarang Saya pikir alokasi anggaranya untuk konektivitas Itu semakin baik semakin Hari semakin baik ya Jadi artinya tidak terlalu virus sopan Terutama juga Bapak Ibu Itu kita bisa memanfaatkan namanya cloud ya Teknologi cloud ini sekarang Sudah bisa kita manfaatkan sedemikian lupa Apakah nanti sifatnya berbahaya Maupun yang gratis Ini salah satu penyedia cloud yang sudah sangat terkenal Selain Microsoft Juga yang paling banyak adalah Google Yang berikut yang terakhir adalah Ini kaitan dengan sistemnya Aplikasinya Ini yang juga sangat penting aplikasi ini Nah aplikasi ini Nanti konteksnya ada dua macam juga Yang umum ya Ada sifatnya menggunakan open source Jadi kita membuat Menggunakan yang sudah tersedia Dan salah satu yang paling umum digunakan adalah Models Selain yang lain juga Kami di Saya di Apa di UiB misalnya menggunakan Edmodo Ini juga sangat Powerful Kita tidak berbebanu Itu yang selesai dengan Apa namanya Sedalam macam Adware Karena Maintenance Ini juga Sudah di Kedualannya Sudah di 12 SK Dalam Setiap Ruang kelas kita Kita sudah bisa melakukan Proses pembelajaran Ini contoh yang kita buat Jadi Sifatnya baik Nah kita menarik beberapa hal yang biasanya digunakan di dalam modal Pengalaman kita dulu menggunakan modal cukup lama ya Tapi penggunanya sedikit Memang karena dulu belum ada kebijakan yang meningkat Yang pertama Yang kedua adalah Tadi mungkin kompleksitas modulnya sebagai registrasi di awal gitu ya Fiturnya sangat banyak sekali Tapi dari pengalaman kami Dan semua fitur yang banyak sekali itu Sebetulnya mereka Dosen-dosen itu tidak terlalu mengeksplore semua fitur yang ada gitu ya Jadi setelah kami simpulkan Mereka paling juga butuh tempat untuk mengupload materi itu ya Butuh mereka untuk menyediakan tugas, assignment Mereka butuh usiannya online gitu ya Mereka butuh namanya discussion forum Mereka butuh misalnya report datanya setiap semester Jadi hal-hal itu yang kita ambil Yang generai Jadi kita masuk ke dalam sistem kita Jadi kita suka menjaduh anak-anak sedia Anak-anak yang paling banyak digunakan Ini kita based onnya menggunakan modal Kalau tadi ini siap itu Spot itu menggunakan sistemnya sedia Jadi ini sekadar pengetahuan lagi ya Setara sistem kita bisa membuat sendiri Kita juga bisa menggunakan sistem yang sudah Yang terakhir Bapak Ibu ya Itu adalah konten Ini sisi yang keempat Jadi kalau e-learning ini Kalau kita bicara sistem sebagus apapun Itu kalau tidak dilengkapi dengan konten Itu kan jadinya sia-sia Tidak memberikan useful untuk belajar para mahasiswa kita Karena konten ini sebetulnya tugas kita Kalau sistem ini tugasnya pengelola Tidak tugasnya UNG mungkin bagian Direkturat teknologinya gitu ya 1.3M Nah kita yang kebagian untuk menyediakan konten Nah konten ini tadi spesifiknya adalah Di antaranya adalah tentang modul ini Modul juga termasuk pengaturan mengenai apa yang harus di online kan Malah yang tidak di online kan Kalau saya lihat di learning ini kan ada semacam kontinium gitu ya Ada keberagaman Tidak single Tidak satu jenis aja Tapi memang ada beberapa jenisnya Ini juga kadang-kadang mesti dengan namanya mod Atau mod Atau dual system Dual Nah Kalau saya ambil yang paling ekstrim Yang paling kiri ini kan pembelajaran tradisional Yang sudah dulu masyarakat kita Bulu-bulu kita sebenarnya menggunakan cara seperti ini Sebelum teknologinya digunakan Orang ketika bertemu dengan para mahasiswa Tidak semuanya tetap buka Semuanya tetap buka Semuanya tetap buka Dan lebih sifatnya Teacher Center ya Dosennya yang lebih banyak berbeda Ini pola yang beberapa kali yang lama Nah yang paling ekstrim Yang paling sebelah kanan Itu adalah yang disebut dengan Fully online Kalau secara teori nya Ada salah satu Alih yang menyebut Namanya model immersive Nah model ini yang sebenarnya Dari mulai rekistrasi sampai lulus Itu semuanya dilakukan secara online Nah Untuk yang model seperti ini Kalau saya aturan Saya bahasa aturannya di sini Memang kita belum boleh menggunakan cara seperti ini Semua mata kuliah Maksudnya registrasi Pokoknya ketemu langsung dilih juga Yang kita pelakukan Yang dilakukan sekarang itu Paling tidak ya sifatnya blending Nah blending ini adalah Percampuran ya Antara data muka dengan Online Nah makanya nanti Kita harus membuat Semacam Pengertaan ya Tersebut juga dengan Learning object material Mana dari RTS itu Yang harus kita Yang akan kita lakukan dengan Tepat-tepat Mana yang harus kita lakukan dengan Online Itu sebetulnya Kalau ilmu TP itu Namanya Instructional System Design Jadi design Pembelajarannya seperti apa Nah sebelum yang sekarang Marah itu blended Sementara ini Dulu Itu E-learning itu baru yang ini Baru yang diantara blended Sama tradisional E-learning ini baru bersifat supplementary Baru bersifat Apa? Complementary Kelengkap dari pembelajaran Tata muka Misalnya ada bagian-bagian materi Yang mereka harus pelajari Yang tidak bisa dijelaskan Di kelas Karena mungkin ada materi Yang durasinya panjang Supaya mereka bisa menggali materi Dan kemudian mereka akan Kirimkan ke desennya Dan tidak lagi menggunakan Cara-cara yang sempatnya Paperwork Perkas dikirimkan Tapi Sudah menggunakan Sistem Ya Semua tugas kirimkan Melalui online Seperti itu Tapi tetap Masih dominan Dalam 80% Itu sebetulnya Menggunakan cara yang Ya Ada beberapa teori Yang berkaitan dengan Nah Tren kecenderungan Yang sekarang terjadi Di perguruan tinggi Adalah bergeser Dari tadinya Samplemen Sekarang sudah ke blending Saya mungkin menyampaikan Amanat juga Dari Pemerintah Bahwa Perguruan tinggi itu Sekarang Sayuriannya bisa Namanya Resor sharing Melalui Blending ini Maksudnya begini Kami misalnya Sama-sama program Sudi PP Kami di Dari ekologi pendidikan Di Indonesia Keluruan lagi ada 40 keluarga Mac Two Kes bisa saring tukar kuliah mungkin kalau kalau menurut sekarang punya program namanya Permata ada kebagian dosen, kayak mahasiswa yang dari luar kuliah kerjita kan kemudian mereka ikut kuliah kemudian nilainya kita berikan untuk diimputkan di tempat mereka dan juga jadi pertanyaan tentang blended ini adalah pengaturannya bagaimana blended ini kan mencampurkan, menggabungkan dengan online kira-kira seberapa banyak nah, mungkin salah satu rambut-rambutnya Bapak itu bisa menggunakan ini mungkin ada buah yang sudah dibaca ini ini rujukannya dari si Molek penyelenggara berikan gelap jauh di Asia negara, termasuk di Indonesia ini pusatnya kan ada di kampus WP ya diantaranya mereka mengatur sebuah regulasi diantaranya ini blended ini adalah antara 30 dengan 70 persen prevensinya akan tetapi 70-30 ini mau yang mana sebetulnya boleh itu kan rentang minimal, maksimal jadi misalnya mau 50-50 juga boleh katanya boleh mau misalnya jadinya 35 kemudian 65 juga boleh nanti tergantung dari penyelenggaraan masing-masing nah, bagaimana menentukan 70-30 itu nah, kalau di tempat kami itu adalah begini mata kuliah yang berorientasi bernuansa teoritik lebih banyak teoritiknya itu kami itu memberlakukan 70 persen itu boleh online 60 persen kalau kami ini 60-40 60-40 60-40 boleh online tapi kalau mata kuliahnya yang lebih banyak praktek gitu ya yang mungkin kalau online ada beberapa yang gak bisa di cover harus di dikongkrongi gitu ya di awasin dan di tipik maka onlinenya hanya kurang lebih 30 persennya tapi datang kembangnya kita lebih banyak kalau di tempat kami seperti itu jadi pengaturannya baru nanti diserahkan kepada masing-masing kebetulan dikintai sharing di pendidikan yang non formal bapak itu sekarang kan di setiap kementerian pasti mereka punya namanya pusat pendidikan dan pelatihan dan itu mereka sekarang itu mengalami pusat pendidikan jadi pelatihan-pelatihan berikutnya tidak apa-apa kesini nah ini yang bapak ibu nanti perlu lakukan di dalam aktivitas bapak ibu ya antara tetap mukanya kemudian antara onlinenya apa yang harus kita lakukan di dalam tetap mukanya apa yang harus kita lakukan di dalam online nah di dalam tetap mukanya itu tentu saja kita ngajar seperti biasa ya ketemu ngajar itu actually bisa juga diskusi kelompok bisa juga praktek demonstrasi tunjungan studi kasus presentasi oleh mahasiswa misalnya kan masuk dalam seminar atau mungkin ada tes-tes yang perlu kita amati secara langsung mungkin bapak ibu yang mengajar di seni di seni rupa seni tarik olah harga kan itu kalau kalau di dalam dulu yang perlu pengamatan secara langsung saya pikir kata mukanya kita gunakan untuk itu itu sepanjang kita menggunakan saya inginkan sharing di pendidikan yang non formal sekarang di setiap kementerian pasti mereka punya pusat pendidikan dan pelatihan dan itu mereka sekarang mengalami ke sini jadi pelatihan-pelatihan mereka tidak akan kesini ini yang bapak ibu nanti perlu lakukan di dalam aktivitas bapak ibu antara tetap mukanya kemudian antara online apa yang harus kita lakukan di dalam tetap mukanya apa yang harus kita lakukan di dalam online nah di dalam tetap mukanya itu tentu saja kita mengajar seperti biasa atau mengajar sering bisa juga distribusi kelompok bisa juga praktek demonstrasi kunjungan studi kasus presentasi oleh mahasiswa misalnya kan termasuk dalam semina atau mungkin ada tes-tes yang perlu kita amati secara langsung mungkin bapak ibu yang mengajar di seni di seni rupa seni tari olah harga kan itu kalau mau diluidikan yang perlu pengamatan secara langsung saya pikir tata mukanya kita gunakan untuk itu itu sepanjang kita menggunakan terhadap itu itu yang tadi disampaikan di dalam RPS kita kita boleh tambahkan satu kolom lagi kira-kira bentuk interaktifitas pembelajarnya seperti apa misalnya jadi untuk capaian pembelajaran capaian pembelajaran ini kira-kira apakah mau dia learningkan atau dia offlinekan kemudian kira-kira aktivitasnya apa kita perlu membuat itu itu namanya learning object material kemudian yang online-nya lainnya itu apa mau diisi apa misalnya mau diisi pemerjalan tugas yang diberikan assignment silahkan misalnya buat makalah misalnya atau bekerjakan soal-soal berikut dalam studi kasus mereka nanti mengerjakan mereka nanti mengupload ya juga seperti itu kemudian nah video conference ya video conference jadi kalau dalam e-learning ini bapak ibu sudah pahami barangkali ada dua bentuk interaktif yang pertama adalah namanya synchronus mungkin dengar yang kedua adalah asynchronus kalau synchronus ini komunikasi kita dengan mahasiswa yang real time jadi waktunya bersamaan tempatnya berbeda misalnya setting yang paling umum yang kedua adalah icon video conference kalau asynchronus ini tidak synchron waktunya mungkin berbeda tempatnya berbeda kita kita tadi assignment berikan tugas kalau yang paling umum barangkali kalau take home ya take home ujian kita berikan tugas dalam soal-soal silahkan mereka kerjakan kita biasanya memberikan waktu kita berikan waktu file system kapan itu terlaku itu namanya asynchronus termasuk discussion forum kita kasih semacam S ya pancingan misalnya kan pertanyaan atau apa bahan diskusi nah kemudian mereka nanti bisa ngasih komen samalah kalau facebook ini seperti kita nulis di wall nulis di wall kemudian mereka ngasih komen itu sifatnya asynchronus waktunya berbeda kemudian mengakses bahan pembelajaran misalnya modul elektronik yang disediakan oleh kita itu diantaranya dan beberapa hal yang lain yang disebut dengan namanya inisiasi online ini yang perlu kita ketakkan di dalam RTS kita kalau disepakati prosentasinya silahkan dulu disepakati dulu kemudian nanti kita buat inisiasi aktivitas bapak ibu yang paling paham nantinya aktivitas ini akan dilakukan berapa dalam kursi pergiatan baik 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 jadi sisara konsep yang kita harapkan adalah pola pembelajarannya yang kuat yang lebih luas lebih aksesnya lebih banyak yang dalam istilah teknologi pembelajaran berarti sebut dengan multisources harapannya seperti ini kita harus bangun seperti ini jadi siswa itu menjadi mahasiswa kita itu menjadi pusat pembelajarannya dimana mereka bisa mengakses berbagai maka sumber belajar yang tidak banyak kita sebagai salah satunya saja kaitan dengan bahan ajar ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa salah satu kata kunci dari itu berhasilan diudah itu adalah yang keempat mungkin yang satu kita mungkin tidak punya kewarangan disini yang kedua juga kita tidak punya kewarangan untuk sistem aplikasi sudah disediakan kita pokoknya yang keempat nah yang keempat konten bahan ini secara umum di dunia sekarang itu umumnya adalah kurang lebih ada tujuh kurang lebih delapan mungkin dengan tugas dengan assignment assessment jadi ada bahan-bahan yang kita akan upload ke LMS kita di UNG ini ada upload ke text text ini yang paling umum adalah formatnya PDF yang kedua ada presentasi media presentasi yang kita gunakan selama ini mungkin yang paling umum kan powerpoint kita bisa upload juga untuk mereka pelajari kemudian audio audio apakah audionya saja kita rekam suara kita kemudian mereka mendengarkan bahkan di Facebook sekarang itu mereka membuat namanya audiobook ini buku itu seuntuhnya direkam supaya supaya anak-anak sambil beraktifitas bisa mendengarkan material untuk suara itu juga sekarang lagi di depan kemudian video yang paling banyak sekarang konten video itu dalam video kalau bapak-ibu sekarang orang kesenderungannya lari ke video sekarang ya pada hidup orang yang sekarang larinya ke situ makanya sekarang televisi sudah mulai berkurang ya penonton sudah mulai berubah itu yang paling keren sekarang itu adalah video termasuk tentu saja animasi karena dia punya kompleksitas pembuatannya agak sedikit rumit sehingga porsinya tetap lebih banyak dominan kemudian infografis infografis ini juga lagi keren satu sajian satu gambar saja tapi bisa mewakili bisa cerita banyak sekali materi mungkin satu pertemuan ngajar cukup dengan yang berikut adalah materinya hyperlink jadi hyperlink ini materi yang kita gunakan itu tidak selamanya harus kita sendiri yang mau produce-nya inilah kelebihan di dunia ini tidak selalu juga harus kita memproduksinya itu kalau semua yang kita produce itu berat tapi kita bisa memanfaatkan multi resources dan semuanya harus kita buatkan long-nya dalam rps kita kira-kira kalau caper pembelajaran kartun ini misalnya edikatornya apa kira-kira ini materinya cocoknya apa apakah teks apakah animasi atau apa kita perlu buatkan material yang setelah itu baru kita sediakan objeknya nah sekarang yang kita bicarakan itu kan ceritanya tadi spesifik bicaranya modul ini kebetulan modul saya yang terbaru yang dibuatkan untuk UTM diunurnya sama dengan materi kita adalah pembelajaran produksi bahan pembelajaran berbasis online tetapi tentu saja modul ini bersifat refit material jadi bahan ajar yang tercetak tercetak yang kemudian nanti ketika mau dimasukkan ke dalam di dalam ini itu tidak seutuhnya dimasukkan meskipun disitu perlu ada pengemasan tersendiri nah ini yang kita perusamakan persepsinya apakah di tugas bapak ibu itu membuat modul semacam seperti ini tadi katanya memang ada kebocoran bapak ibu harus membuat modul setak tapi memang antara modul setak dengan modul yang harus di upload juga berbeda nah ini modul salah satu suplikan dari modul saya dengan format standarnya unit terbuka dia peralui seperti ini misalnya ini contoh di bab 1 atau selain penunjuan mata kuliahnya dan mereka itu korban seperti ini harus ada kompetensi mata kuliahnya kemudian harus ada disihan modulnya modul 1 bisa apa modul 2 bisa apa dan sebagainya ini ada 12 dan SKS SKS 4 kemudian juga ada peta kompetensi di peta kompetensi ini dari kompetensi mata kuliahnya kemudian di bawahnya ada kompetensi kompetensi turunannya kalau kita menitul indikator apa itu akan menuju pada kompetensi mata kuliah ini bagus dibuat ekonomi bagusnya dibuat peta konser maksud pada modul 1 ini konsep pembelajaran online di dalam modul 1 pun ada peta konsep kemudian pendahuluan kemudian ada kompetensi lapis sampai juga CPP nya laporan dia seperti itu kemudian masuk pada namanya mereka menyebut dengan istilahnya KB kegiatan belajar jadi bukan materi bukan bab tapi mereka mempunyai hati kegiatan belajar kegiatan belajar itu diawali dengan kita membuat sebuah curaian materi dan mereka sangat mengharapkan perlu ada contoh dan non-contoh kalau contoh itu adalah contoh yang betul-betul sesuai dengan materi yang kita sampaikan kalau non-contoh itu mungkin semacam analogi mereka sangat mengharapkan itu setiap materinya harus ada ilustrasi kemudian ada latihan latihan yang harus mereka lakukan latihan ini bukan tidak sama persis dengan ujian kalau latihan itu untuk mengasah materinya dan butuhnya lebih pada aktivitas apa yang harus mereka lakukan apakah membaca menulis diskusi silakan itu learning activity yang harus dilaksikan nah kalau yang disebut dengan ujian itu ada lagi di sini namanya transformatif baru ini jadi kalau latihan dengan ujian itu berbeda sejauhnya berbeda kadang-kadang latihan itu isinya adalah soal-soal semasa begini padahal sebetulnya latihan itu harusnya menajamkan materinya dengan melakukan aktivitas yang mereka wajibkan kemudian mereport aktivitas ini baru namanya assessment tersebut dengan test format ada aturan pengolahannya maksud pada kegiatan dulu dan selesai ini contoh modul yang bapak ibu yang saya buat mungkin kalau nanti bapak ibu dikutasi untuk mengubah modul juga bisa sharing apakah modul kita bisa masukkan ke sana boleh tapi sebaiknya harus dikemas juga tidak seutuhnya juga di penggal penggal itu diantapkan ada yang harus diakses kemudian nanti diikas yang kita gunakan di pokok kami itu setiap dosen harus di videokan khususnya di program di kami itu setiap dosen harus di videokan pengajar misalnya Suriadi dia direkam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peserta mata kuliah pembelian pendidikan yang saya banggakan selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah pembelian pendidikan dengan materi manajemen sistem informasi sekolah dengan mempelajari materi manajemen sistem informasi sekolah , Anda diharapkan dapat yang pertama memahami konsep dasar manajemen sistem informasi sekolah yang kedua memahami konsep komponen komponen dalam manajemen sistem informasi sekolah dan yang ketiga memahami manfaat manajemen sistem informasi sekolah dalam pengelolaan penyelolaan pendidikan selanjutnya untuk memulai materi ini akan dibuat contoh-contoh dalam permasalahan pendidikan antara lain kita lihat berapa pada saat ini masih ditemukan sekolah yang memiliki guru kurang dari jumlah ide hingga terjadi kekurangan guru di beberapa sekolah juga ditemukan banyak sekolah dimana ruangan kelas yang tidak layak untuk kegiatan belajar semangat masih juga ada guru yang belum mendapatkan penjelolaan soketnya ok, waktu itu saya stop aja ya jadi durasinya sekarang itu ada kecenderungan tidak boleh panjang panjang serius-serius beberapa ya di video itu ini juga durasinya akan sedikit panjang 11 menit ya jadi kalau di jadi kesimpulannya untuk konten ini yang tugas kita utama sebagai dosen pertama adalah by design silahkan mungkin di unit organisasi di UNG punya semacam unit produksinya mungkin yang juga di keluar dari 3M untuk membuat shopping bikin masalahnya tapi yang kedua bisa secara mandiri sama seperti tadi video yang kedua yang juga penting untuk melengkapi ilmu kita secara konten adalah ya sebetulnya media presentasi ini yang juga saya pikir masih diperbaiki juga jadi sekarang ini kecederungannya media presentasi yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen kecederungannya itu secara operasional itu sudah tidak akan masalah akhirnya tidak ada dosen yang tidak bisa mengoperasikan powerpoint seperti itu ya Bapak Ibu ya tapi yang jadi masalah berikutnya adalah bukan terletak pada bagaimana cara menggunakan tapi bagaimana cara mendesain mendesain kontennya supaya konten itu benar-benar menarik komunikatif sesuai dengan kaedah